Hai semua, saya Rina Agai, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membuat sponkek ekonomis dengan hanya menggunakan oven tangkering. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share ya. Untuk bahan-bahannya. 120 gram tepung terigu 120 gram gula pasir 125 gram margarin cair Saat digunakan nanti harus benar-benar dingin 4 butir telur 10 gram susu bubuk 10 gram tepung maizena 1 sendok teh SP Setengah sendok teh vanili Dan juga setengah sendok teh baking powder Nah, sebelum mulai Pastikan peralatan yang digunakan benar-benar kering dan tidak ada minyak yang menempel Karena kandungan minyak akan membuat adonan tidak mengembang Pertama-tama campurkan semua bahan kering Yaitu tepung terigu Tepung maizena Susu bubuk Vanili Dan juga baking powder Aduk rata Kemudian sisihkan Sekarang kita mixer telur, gula pasir, dan SP secara bersamaan Lakukan sampai adonan naik, putih, dan mengembang Jika sudah Masukkan bahan kering Kemudian mixer kembali sampai tercampur rata saja Setelah itu kita tambahkan margarin cair Kemudian aduk dengan spatula sampai rata Kemudian siapkan dua buah loyang ukuran 20 cm Yang telah dialasi kertas roti dan juga dioles margarin Dibagi dua agar adonan cepat matang dan mudah saat diolesi selai nanti Panaskan oven sampai uap di kaca menghilang Oven kue dengan api kecil Jika ingin melihat kematangan kue Cek dengan melihat seperti ini Jangan sampai membuka oven ya Setelah kue terlihat seperti ini Kita bisa membuka oven Yaitu sekitar kurang lebih 20 menit Pindahkan loyang yang semula di bawah menjadi di atas Dan yang semula di atas menjadi di bawah Lalu panggang kembali sekitar 5-10 menit sampai matang Lakukan tes tusuk seperti ini Jika tidak ada yang menempel Artinya kue sudah matang dan siap untuk diangkat Untuk sponge cake vanilla Wajar jika terjadi penyusutan seperti ini Berbeda dengan sponge cake coklat Nah sekarang kita pindahkan kue dari loyang Dengan cara seperti ini Terima kasih telah menonton! Kekurangan menggunakan oven tangkering Bagian atas seringkali kurang kering Dan mengelupas saat dibalik Tapi jangan khawatir Karena kue akan kita tutupi dengan selai nanti Kekurangan menggunakan oven tangkering Terima kasih telah menonton! Setelah benar-benar dingin, kita bisa memindahkan kue pada papan kue. Untuk alasnya, saya olesi buttercream agar kue tidak mudah bergeser. Sekarang tinggal dekor agar kue menjadi cantik. Oke, selamat mencoba. Semoga sukses ya.